...generasi selanjutnya, yang ini harus digenarkan lagi. Bagi saya, karena tindakan mengemis online ini terorganisir, dimanfaatkan, dan virap. Lutfi Aghizal melaporkan pengguna akun TikTok Kepoleh Metro Jaya terkait tugaan ngemis online di media sosial. Lutfi Aghizal merasa gerah dan khawatir bahwa fenomena tersebut akan ditiru oleh banyak orang. Lutfi Aghizal tak bisa diam mengetahui fenomena ngemis online itu sebab dikhawatirkan nantinya mental generasi bangsa akan rusak dengan dipenuhi konten kreator meminta-minta. Generasi kita mau dibawa kemana? Saya miris sekali, takutnya selanjutnya orang-orang bisa mengikuti hal ini. Terangnya, Lutfi Aghizal merasa ikut rugi karena kejadian ini. Ia pun berasa memiliki kewajiban untuk memperbaikinya. Tentang tanggung, sebanyak 5 akun TikTok dilaporkan Lutfi Aghizal. Hal ini berkaitan dengan viralnya fenomena saweran di TikTok yang membuat oknum menghalalkan segala cara termasuk dugaan eksploitasi pada lansia dengan mandi lumpur. Membuat digital content creator di quote-on-quote menjadi pengemis ini. Dan tidak ada aturannya. Sekali lagi, ini juga harus digarisbawai oleh DPR, Kominfo, dan Kementos. Bahwa melalui UITE tidak bisa menjerat pengemis online. Tapi, saat kita masuk ke krimsus, melalui pasal 508... Terima kasih telah menonton!